Menarik Perhatian Masyarakat Luas Menikah Pada Awal Tahun 2019 Lalu Kini Ahok dan Puput Nastiti Devi telah dikaruniai seorang putera yang bernama Yosafat Abimanyu Purnama, selain soal kehidupan pribadi keduanya. Tampilan Puput Nastiti Devi pun juga tak kalah menarik untuk terus dibahas apalagi. Saat ini Puput Nastiti Devi menjadi istri Ahok BTP yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, jadi ibu sekaligus istri Komisaris Utama Pertamina. Tak heran kalau penampilan Puput Nastiti Devi kian disorot. Seperti pada tampilannya baru-baru ini, dilansir dari akun Instagram at Puput Garis Bawah Basuki Purnama. Ia mengunggah foto saat memeriksakan sang anak untuk cek kesehatan. Saat itu, tampilan Puput Nastiti Devi pun sukses mencuri perhatian, meski berstatus sebagai istri Komisaris Utama Pertamina. Tampilan Puput Nastiti Devi kala itu sangat sederhana. Ia tampak menggunakan atasan model kaos lengan panjang berwarna hitam dengan detail motif bergambar Mickey Mouse pada bagian depannya. Tak ingin ri-bet istri Ahok ini memadukan kaos tersebut dengan celana panjang warna senada. Celana tersebut memiliki detailis pada sisi kanan dan kirinya sehingga membuatnya tetap terlihat modis. Beralih pada area wajah. Saat itu Puput Nastiti Devi menggunakan masker mengikuti anjuran pemerintah untuk terhindari dari virus corona, meskipun sebagian wajahnya tertutup masker. Namun Puput Nastiti Devi tetap terlihat cantik, ditambah dengan makeup minimalis yang dipertegas pada area alis, sedangkan rambutnya dibiarkan tergerai sehingga tetap natural. Meskipun berstatus sebagai istri Komisaris Utama Pertamina, namun Puput Nastiti Devi tetap tampil simpel dan sederhana. Kebahagiaan ini semakin bertambah karena pasangan ini dikaruniai putera bernama Ayosafet Abimanyu Purnama. Ada yang lebih mencuri perhatian, yakni rumah mewah yang kini ditinggal libareng suami dan mertua. Seperti diketahui, usai bercerai Veronica Tan Ahok tak lagi menempati rumahnya di kawasan Pantai Mutiara Pluit, Jakarta Utara, Ahok lantas memboyong istri dan ibundanya, Buni Arti Ningsi, ke rumah baru. Penampakan rumah baru Ahok dan Puput Nastiti Devi akhirnya terungkap saat perayaan Pasca 2020 lalu. Lewat postingan Instagram at BTPND pada tanggal 12 April 2020 lalu, Tampak Ahok Kuput Nastiti Devi, Buni Arti Ningsi merayakan Pasca di dalam kamar. Bukan tanpa alasan, mereka mentaati peraturan pemerintah untuk tak keluar rumah selama pandemi virus corona. Alhasil, ketiganya begitu khidmat mengikuti pemberkataan secara online yang disiarkan melalui layar TV. Sementara itu, si kecil Yosafat Abimanyu Purnama tampak tenang dalam gendongan sang ibunda. Puji Tuhan kebaktian Pasca pada pagi hari ini bersama Mama dan Yosafat berjalan dengan baik. Dengan melihat siaran langsung di TV dari GRI, terima kasih PDT. Stephen Tong yang terkasih atas pencerahan pada pagi hari ini, Tuhan memberkati kita semua. Amin, demikian bunyi unggahan tersebut. Menariknya, postingan ini turut menguah kamar mewah puput Nastiti Devi. Bagaimana tidak, kamar bernuansa putih itu tampak elegan dengan furnitur bernuansa modern. Tak tanggung-tanggung, sebuah TV canggih berukuran besar terpasang di dinding. Terdapat pula ranjang kayu dengan spray perpaduan merah dan biru di tengah-tengah ruangan. Tribunnews.com jadi bagaimana menurut Anda?